Ingatkan pada para peserta untuk mengisi pre-test sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Kalau begitu, mari kita langsung mulai saja acaranya dengan pembacaan etik yang akan dibacakan oleh Dr. Josia Irma, spesialis mata. Ketaruh Dr. Josia Irma, saya persilahkan. Baik, selamat sore semuanya kepada para peserta webinar dalam rangka DS Natalis FKUPH ini. Sebelum kita memulai, saya akan membacakan slide presentasi mengenai aspek hukum dan etika. Apa itu ophthalmology? Ophthalmology adalah cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada diagnosis dan penanganan pada kesehatan mata. Slide. Nah, apa itu definisi etika? Etika itu adalah aturan, norma, kaida, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atas asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Slide. Nah, etika dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam era daring tertuang dalam pasal 7, di mana tertera Fasian Kes memberi konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, yang memiliki tugas yang pertama menetapkan sumber daya manusia dalam melaksanakan pelayanan telemedicine. Yang kedua, menetapkan standar prosedur operasional pelayanan telemedicine melalui keputusan kepala atau direktur rumah sakit. Yang ketiga, mendokumentasikan pelayanan telemedicine dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merespon setiap keluhan, usul, kritik atas pelayanan telemedicine dari Fasian Kes peminta konsultasi. Slide. Berdasarkan kode etik kedokteran Indonesia, tertuang juga dalam pasal 14 dan 15, di mana pasal 14 berbunyi, dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan seluruh keilmuan dan keterampilannya untuk penelenggaraan, yang ketika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan atas persetujuan pasien atau keluarganya, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang punya keahlian untuk itu. Kemudian pasal 15, setiap dokter wajib memberikan kesempatan pasiennya agar senantiasa dapat berinteraksi dengan keluarga dan penasihatnya, termasuk dalam beribadat dan atau penyelesaian masalah pribadi lainnya. Slide. Kemudian pasal 16, setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Pasal 17, setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujud tugas prikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya. Slide. Slide. Nah, kendala dan penyelesaian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan daring yang pertama, akses perangkat dan pengetahuan akan teknologi belum rata di Indonesia. Solusinya adalah MNKOM Info sudah memberikan pelatihan digital untuk menciptakan generasi bertalenta digital di Indonesia. Slide. Kemudian aplikasi alternatif adalah dengan menggunakan teknologi ini dalam praktek keperawatan primer dan penerusan gambar keophtalmologis. Slide. Ya. Terima kasih dokter Josia Irma atas pembacaan etiknya. Selanjutnya kami akan mulai langsung ke sesi webinar. Namun sebelum kita mulai ke sesi webinarnya, izinkan saya untuk membacakan sisi dokter Josia Irma selaku moderator. Oke. Dokter Josia Irma bersekolah formal educationnya dari tahun 2018 sebagai Fellowship Reconstruction Oculoplasty and Oncology National Ophthalmology Center di Sisendo Hospital. Kemudian di tahun 2011 sampai 2015 menjalankan pendidikan sebagai ophthalmology residency program di Universitas Pajajaran Bandung. Kemudian pada tahun 2009 dan 2011 di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Postgraduate Program Hospital Administration di Universitas Indonesia. Dan di 2001 sampai 2008 menjalankan program pendidikan Fakulti of Medicine di Universitas Pajajaran Bandung. Kemudian setelah itu dokter Josia Irma saat ini juga sedang bekerja sebagai full-time ophthalmologist di Silom Hospital Ipo Village dan juga full-time lecturer di Fakulti of Medicine Universitas Pajajaran Bandung. Kemudian untuk seminarnya akan saya serahkan kepada dokter Josia Irma. Baik, terima kasih Cynthia. Terima kasih Panitia Dies. Sore hari ini webinar di bidang mata akan dibawakan oleh dua pembicara yaitu dokter Josep Siahaan dan dokter Helda Puspita Sari. Yang mana dokter Josep Siahaan juga adalah staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Dan dokter Helda sendiri adalah alumni Angkatan 2001 dari Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Baik, kita akan memulai diskusi dan juga berbagi ilmu dengan topik yang pertama yang akan dibawakan oleh dokter Josep Siahaan mengenai update in ophthalmic manifestation in COVID-19. Saya akan membacakan CV dari dokter Josep Siahaan. Slide. Ya, dokter Josep Siahaan, lahir di Kendari 8 Juni 1989. Slide. Menyelesaikan pendidikannya untuk program residensi spesialis mata di Universitas Diponegoro dari tahun 2015 hingga 2019. Kemudian menyelesaikan pendidikan kedokterannya di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia di tahun 2010. Kemudian lulus dari SMA 1 Kendari. Slide. Pengalaman bekerja dokter Josep. Pengalaman bekerja dokter Josep. Saat ini beliau bekerja sebagai dokter full-timer, dokter spesialis mata di Siloam Hospital Lipo Village dan juga sebagai full-timer lecture di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Kemudian pernah bekerja sebagai dokter umum di Bangka Belitung, kemudian di Pekan Baru dan juga di Rumah Sakit Awal Bros Bekasi. Slide. Baik, untuk berikutnya dokter Josep apakah sudah siap? Jika sudah saya persilahkan dokter Josep untuk boleh memulai presentasinya. Silahkan dokter Josep. Baik, pertama-tama saya ucapkan buat Panikia. Terima kasih untuk kesempatan, waktu, supaya bisa berbagi sharing di sini mengenai update ophthalmologis di era-era pandemi. Dan terima kasih juga untuk dokter Josep sudah membacakan CV. Saya izin share screen ya. Ya, silakan dok. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah dok. Baik dok. Untuk teman-teman sekalian juga, tidak terasa kita sudah hampir dua tahun di era pandemi COVID-19. Sudah dilewati beberapa fase, mulai dari positif, negatif, terus positif lagi mungkin, ada yang negatif. Juga berlikaliku, banyak yang berubah. Lifestyle kita berubah, cara belajar kita berubah, cara periksa pasien kita berubah. Benar-benar terjadi suatu evolusi ya. Evolusi yang tadinya kita kontekstual yang konversional. Sekarang kita sudah mulai ke era modern. Semuanya digital. Begitu juga di hubungannya ke ophthalmologis. Penyakit mata pada COVID-19. Apakah ada perubahan yang signifikan dibanding di awal pertama kali jurnal yang diterbitkan di Provinsi Hubei. Itu jurnal pertama yang menulis mengenai adanya angka kejadian konjuntivitis pada kasus-kasus COVID-19. Kita coba lihat sama-sama. Jadi kalau saya bagi outline-nya itu memang kita harus mulai dulu dari background yang tadi saya sudah sampaikan. Adanya pandemi ini meluas ke seluruh global sehingga pasti ada keluhan-keluhan yang bersifatnya viral. Karena viral ini penyebabnya adalah SARS-CoV-2. Jadi jenisnya virus berarti ada juga efek-efek lainnya infeksi virus pada mata. Terus juga saya coba bagi ke empat part dari ophthalmologis itu supaya gampang membedakannya. Yaitu di bagian anterior segmen. Kita tahu bahwa mata itu ada segmen anterior, ada segmen posterior, juga ada innervasinya. Terus seluas itu diluasnya dicakupkan oleh orbita sebagai tempat dari bulbus okuli. Seperti yang kita ketahui awalnya itu mulai terpublikasi go public lah ya. Menjadi emergensi pandemi itu tahun 2020 bulan-bulan Maret. Masuk ke Indonesia juga tanggal-tanggal segitu. Itu transmisinya, informasinya awalnya dari animal to human, sekarang setelah itu didapatkan bahwa ternyata dari human to human sudah bisa memberikan infeksi atau penularan ya dengan melalui droplet. Jurnal yang pertama itu memang dari provinsi Hubei ya di China sana. Nah ada beberapa keluhan yang umum yang biasanya diderita oleh pasien-pasien dengan COVID-19. Yang pertama adalah batuk kering, terus juga pernafasan pendek, demam, terus juga adanya infiltrat pada kedua paru apabila dilakukan pemeriksaan imaging. Tentu saja kita sudah, mungkin semuanya sudah pernah dilakukan pemeriksaan nasofaringial swab ya. Ada yang sakit, ada yang sudah biasa karena tiap minggu diharuskan untuk melakukan pemeriksaan, untuk data, untuk screening. Jadi kita sudah sama-sama tahu bahwa cara periksanya adalah mengambil sampel yang ada di nasofaring sehingga dilakukan pemeriksaan polimerasin chains ya. Jadi dilakukan pemeriksaan PCR. Nah bagaimana secara patogenesis virus ini bisa menginfeksi tubuh? Kita juga sudah banyak informasi ya, sudah banyak informasi saya coba review aja, di mana virus masuk, terhirup oleh kita melalui droplet, ataupun melalui sentuhan, atau melalui pasien. Bagi kita tenaga medis ya, kita melakukan pemeriksaan pasien dan juga visitasi pasien. Dan saat itu memang kondisi tubuh kita lagi rentan dan virus pun juga masuk. Dan menginfeksi, menimbulkan reaksi mediator inflamasi, sehingga meningkatkan beberapa respon-respon tubuh ya. Salah satunya adalah dia meningkatkan angiotensin converting S2, atau bahasa singkatnya. Nah S2 ini juga bisa menimbulkan di beberapa bagian dari belakang. Satu, bisa efeknya ke kornea, bisa juga ke konjuntiva di bagian sel epitel. Di kornea itu ada sel epitel, di konjuntiva ada sel epitel. Nah sehingga terjadilah kerusakan jaringan yang akibat infeksi dari virus ini. Setelah itu terjadi, poin yang lainnya adalah terjadi koagulasi. Ternyata virus ini juga merangsang terjadinya koagulasi atau pembukuan darah di beberapa tempat. Kita mungkin sering dengar kalau pasien-pasien post-COVID dari teman-teman sejauh penyakit dalam mengatakan dedimer-nya meningkat. Jadi ada koagulasi di beberapa part tubuh, dan tidak hanya di bagian tubuh, tetapi juga itu mempengaruhi pembuluh darah retina atau pembuluh darah mata. Nanti kita coba lihat apa saja yang menjadi bagian dari penelaran itu. Saya coba bagi menjadi empat bagian besar, yang pertama segmen anterior. Kita coba lihat dulu. Data mengatakan bahwa mulai dari jurnal pertama yang di Hubei, sampai memang di akhir tahun dan di awal tahun 2021, konjuntivitis masih menempati angka yang paling teratas dari komplikasi akibat penyakit COVID-19. Jadi pasien tidak hanya datang dengan keluhan most common symptom-nya seperti batuk, demam, dan sesak, tetapi juga banyak kasusnya terjadi konjuntivitis tipe yang folikel. Jadi ada folikel, kalau kita lakukan pemeriksaan dasar pada konjuntiva, terutama yang tarsal dan bulbi, kita bisa turunkan kedua kelopak mata, tentu saja periksanya harus dengan APD yang lengkap. Dan juga untuk menjelaskan bahwa memang ini komplikasi dari COVID-19, sudah harus ada keterangan pemeriksaan PCR. Jadi gold standard-nya harus dinyatakan PCR positif dulu. Baru kita bisa mengatakan ini konjuntivitis-nya akibat COVID-19. Tidak hanya itu, tidak hanya bersifat akut, tapi rupanya bisa delay onset. Jadi setelah tertangani COVID-19-nya di pulmo, itu juga bisa terjadi delay onset. Setelah itu terjadi viral, konjuntivitis, dan menimbulkan juga folikel-folikel pada bagian konjuntiva. Yang seperti bisa kita lihat di depan. Yang masih kita main, kita masih tetap berada di anterior segment ini, kita mungkin pernah sering dengar yang namanya konjuntivitis virus. Secara etiologi, kalau di teks buku, konjuntivitis itu paling banyak memang penyebabnya adalah adenovirus. Teman-teman yang mungkin sudah pernah mengalami mata merah, yang disebabkan karena daya tahan tubuh, atau mungkin yang sedang pilek, itu penyebabnya paling banyak adenovirus. Nah, tapi data mencatat juga bahwa jenis SARS-CoV-2 ini bisa menimbulkan gejala seperti viral konjuntivitis, karena memang dia tirus. Tidak hanya konjuntivanya yang kena apabila tidak teratasi dan tidak tertangani dengan baik. Selain tidak tertangani dengan baik, apabila virulensinya meningkat, maka bisa naik ke kornea. Kita tahu kalau misalnya masih konjuntivitis di bahan visus, karena bukan media refraksi, tetapi kalau virulensi dan peradangan sudah sampai ke kornea, pasien pasti datang dengan keluhan, visusnya turun, atau penglihatannya kabur, saya kemarin mata merah biasa, kok sekarang malah makin kabur. Setelah kita lakukan pemeriksaan, kita cari tahu apakah memang ada defek di kornea, yaitu tentu saja dengan pemeriksaan, dengan menggunakan fluoresens. Fluoresens ini zat warna, yang banyak tersedia di polimata, kita tujuannya untuk melihat defek pada kornea, dan dirubah lampunya yang warna kuning, menjadi warna gelu, yaitu menjadi lampu kobalt blue. Setelah dievaluasi, ternyata ada bintik kecil-kecil, yang kita namakan dengan infiltrat. Infiltrat ada di kornea, letaknya di sentral, ataupun di perifer, tidak menjadi masalah, tetapi itu menunjukkan bahwa ternyata peradangannya sudah sampai ke sana. Tentu saja ada beberapa keluhan tambahan, berupa mata merah, dan berair, ada keluhan-keluhan seperti forense body sensasi, seperti ada ganjel, itu tidak nyaman. Dan ini rata-rata dicatatkan di beberapa penelitian, ada bersamaan dengan pasien-pasien didiagnosa dengan virus COVID-19. Yang paling pernah juga tercatat itu adanya perdarahan, kalau virulensinya sudah meningkat, dan juga pada kasus-kasus lansia, dokter novel dan teman-teman pernah mencatatkan sampai sedomembrannya ini ada perdarahan. Jadi, sudah mulai berdarah di bagian konjuntiva. Ada mereka catat sekitar 2,26% dari seluruh total konjuntivitis yang pernah mereka dapatkan pada pasien COVID-19. Masih di segmen anterior, ada juga dicatat bahwa dari dokter Senji et al, teman-temannya juga mengatakan bahwa pernah terjadi episkleritis, peradangan di bagian sklera, di bagian atas. Jadi, episkleritisnya juga tidak diketahui penyebabnya, tapi pernah tercatat karena rata-rata episkleritis itu episkleritis penyebabnya adalah autoimun. Jadi, ada radang di tempat lain dan berefek pada sklera. Berikutnya, juga yang paling sering ditemukan adalah blevaritis dan dry eye. Sebenarnya ini juga blevaritis banyak kasusnya berkorelasi dengan pasien-pasien COVID-19. tergantung dari durasi pasien itu terpapar. Misalnya, perawatannya cukup lama atau daya tahan tubuh pasien itu tidak cukup kuat untuk mengatasi serangan. Bada syetokin, bisa terjadi blevaritis. Blevaritis paling banyak menyebabnya sebenarnya bakteri. Tapi dengan adanya virus, imun menurun, terjadi secondary infection. Terus juga kenapa dry eye? Dry eye padahal kasusnya pada orang tua, tetapi rupanya korelasinya adalah terjadinya peradangan di orifisium kelenjar Maybom. Sehingga tear film itu tidak bisa dihasilkan, kelenjar-kelenjar sebacea itu jadi tertutup. Sehingga okular surface itu menjadi kering, menjadi ada gangguan, dan rasa seperti burn sensasi, forex body sensasi itu terjadi pada pasien-pasien dengan COVID-19. Hubungannya rupanya ke peradangannya di orifisium. Terus kita masuk ke posterior segmen. Kalau tadi segmen anterior yang paling banyak, konjuntivitis, terus ada episkleritis ditemukan, ada blevaritis, dan juga ada dry eye. Bagaimana di segmen posterior? Artinya segmen posterior ini lensa ke belakang, ada retina, ada pembuluh darah retina, ada pakil nervus 2 di situ, itu masuk juga. Di sini dicatat bahwa bisa terjadi vaskular oklusi akibat koagulasi yang ditimbulkan oleh respon tubuh akibat dari masuknya virus SARS-CoV-2 ke dalam badan. Yang terlebih dahulu memang harus ditentukan dulu bahwa oklusinya ini bukan penyebabnya sistemik ya, artinya bukan ada riwayat diabetes mellitus, diabetes mellitus, bukan juga karena ada hypertension, tapi memang pure dari akibat dari infeksi SARS-CoV-2 yang pada pulmo sehingga terjadi koagulasi dan menimbulkan oklusi pada retina. Tentu saja bahwa kalau terjadi oklusi pada retina, ada bagian-bagian retina yang tidak ter nutrisi sehingga bisa terjadi hipoksia dan nekrosis pada jaringan-jaringan. Retina di sini fungsinya untuk penglihatan sentral dan penglihatan perifer. Jadi sudah pasti kalau ada kelainan di retina akan ada gejala yang pasien rasakan itu seperti gangguan penglihatan perifer. Jadi ada bagian-bagian pinggir-pinggir penglihatan pasien ini yang kurang jelas. Bahkan juga ada yang sifatnya sudden. Jadi akut visual loss. Kalau terjadi oklusi itu di arteri sentral maka pasien akan bisa terjadi penglihatan yang tiba-tiba tidak dapat melihat. Itu perlu kita perhatikan. Ada catatannya tapi sedikit ada angkanya tapi sedikit. Ini gambarannya kalau dilakukan foto selain ada sumbatan juga terjadi perdarahan kalau terjadi oklusi itu bisa terjadi perdarahan juga dan juga bisa terlihat ini ada catatan bahwa pada usia ada pasien usia 40 tahun didiagnosa dengan coronavirus dilakukan foto fundus karena keluhannya penglihatannya kurang jelas ya. Adanya berbayang juga dan juga adanya penglihatan perifer yang terganggu. Setelah dilakukan foto fundus fundus copy ya jadi retinanya difoto di beberapa poin digabungkan menjadi satu hasilnya seperti gambar yang saya taruh itu rupanya didapatkan bilateral oklusi pada venaretina sehingga gambarannya seperti itu. Nah ternyata dilanjutkan untuk dilakukan pemeriksaan yang lain ada juga pasien yang lain itu yang menerita akut makular neuropati jadi dilakukan pemeriksaan dimasukkan kontras dilihat bagian mana saja yang terjadi leakage atau perdarahan adanya bocor pembuluh darah sehingga terjadi perdarahan nah ini juga ditemukan pada kasus-kasus dengan diagnosa COVID-19 ada reportnya tidak banyak tapi ada reportnya di tahun 2020 terus juga bisa terjadi vitritis juga bisa terjadi akut retinal nekrosis ada juga perdarahan retina yang perifer yang bocor bisa juga kena makula yang makulanya jadi banyak pigmentnya itu ada catatannya jadi retina juga bisa terjadi kelainan tidak hanya di okular surface tidak hanya di eksternal tapi di segmen posterior juga ada reportnya terjadi disinyalir memang dua penyebabnya yang pertama adalah terjadinya inflamasi yang tinggi yang kedua adalah koagulasi jadi sumbatan bagaimana dengan uvea uvea juga ada koroidnya ada koroid ini uvea posterior jadi ada koroidnya yang juga terinfeksi sehingga terjadi kerusakan pada koroid terus kita masuk ke poin yang lain yaitu bagaimana pengaruhnya ke bagian inervasi di sub bagian neuro-ophthalmologi apakah ada kejadian ada ada angka kejadian terjadi efek komplikasi dari COVID-19 ada jadi beberapa kasus yang biasanya tidak kita temukan ini bisa ada jadi misalnya seperti papilloflebitis ada optic neuritis ada aditonic popil ada cranial nerve palsy juga bisa terjadi neurogenic petosis ternyata sampai ke neurogenic petosis jadi pasien tidak mampu untuk membuka mata terjadi karena akibat kelainan di nervusnya ini pernah ada kasus terjadi manifestasi itu bisa juga terjadi akut dacryoadenitis kita tahu bahwa virus menyebabkan sekunder infeksi bisa meningkatkan inflamasi terjadi sepsis juga bisa sekunder infeksi dan terjadi inflamasi di beberapa tempat terutama di bagian mukosa di bagian saluran-saluran yang ada di glandula lacrimalis dan di pungtum-pungtum kelenjar sebase terus ini juga ada kasusnya ditemukan jamur tentu saja memang jamur timbul akibat imunokompromis jadi tidak dalam kondisi kompeten sistem imunnya sehingga jamur bisa masuk dan juga apalagi beberapa terapi yang dilakukan oleh sejawat itu memberikan kortikosteroid yang dosisnya menengah sampai tinggi ada beberapa rezimen terapi dan tata laksana itu dengan menggunakan steroid sehingga itu juga menekan sistem imun sehingga beberapa penyakit seperti jamur juga infeksi sekunder bisa timbul pada pasien-pasien dengan COVID-19 ada angka mengatakan bahwa kalau kita temukan kasus-kasus mukormikosis itu harus early diagnose secepatnya karena ini mortality rate-nya meningkat kalau tidak ditemukan secara cepat jadi akan ada kematian yang bisa sampai sepsis bahkan bisa sampai ke kranium ke nervus kranial terjadi infeksi akibat jamur ini lebih lebih ribet lagi urusannya kalau misalnya sudah terjadi infeksi di daerah nervus kranial pasien ini didiagnosis COVID-19 juga diberikan terapi steroid ternyata ada black fungus jadi ada ditemukan jamur mungkin nanti dibahas oleh Dr. Helda lebih lengkapnya terus setelah itu ada namanya pemeriksaan OCT pemeriksaan retina lapis demi lapis sehingga kita bisa lihat ketebalan saraf retinanya ada 10 lapis retina dan kita bisa lihat di situ gambarannya apakah ada infeksi ada penebalan atau ada tidaknya cairan yang menumpuk pada kasus-kasus inflamasi dan koagulasi akibat komplikasi sekunder infeksi dari COVID-19 nah bagaimana penanganan selama ini yang sudah dilaksanakan dan juga sudah di update memang kalau pada kasus-kasus viral konjunktivitis ada informasi begini di terapi sembuh 7 hari tidak terapi sembuh 1 minggu jadi membutuhkan sistem imun yang baik tetapi kita tahu bahwa pada kasus-kasus COVID-19 kita tidak bisa menunggu sampai sistem imun membaik kembali karena juga kadang ada pemberian kortikosteroid oleh karena itu dengan pemberian lubrikan artificial tear yang less preservative itu juga baik kalau sudah kita temukan adanya secondary infeksi bisa kita kasih golongan moksifluxacin dan kita terapi itu sebagai herpes keratokonjunktivitis di buku memang tidak disarankan untuk pemberian kortikosteroid tapi beberapa pengalaman klinis dari dokter mata itu dengan pemberian kortikosteroid itu mengurangi damage dari infeksi virus atau inflamasi yang terjadi jadi lebih tenang artinya bengkaknya berkurang dan juga tidak terjadi keratokonjunktivitis yang meluas dan juga tidak terjadi infeksi-infeksi sampai ke infeksi sekunder untuk mokormikosis itu juga diberikan agresif antifunggal dan juga bisa dilakukan di breedement apabila sudah ada pus yang menyebar bahkan sampai ke sinus yang datanya mengatakan bahwa itu dapat mengancam nyawa oke isu yang berikutnya selain update dalam kasus-kasus yang ada adalah bagaimana kita sebagai health workers tenaga medis itu tetap safety dapat mendiagnosa dengan baik tetapi juga kita dapat safety memang sampai ke bulan ini sudah mulai terjadi pengurangan kasus tapi bukan berarti kita dapat bebas seperti dulu lagi tanpa menggunakan masker tetap kita lakukan preventif tetap kita APD level 2 dan tetap kita edukasi pasien untuk menggunakan masker tetap N95 5 yang standar yang virus tidak bisa masuk dan juga kita menjelaskan kepada pasien dengan physical distancing seperti itu tetap dilaksanakan bukan berarti kasus sudah turun sehingga kita bebas dan lengah hati-hati tetap ada kita masih di era pandemi jadi untuk kesimpulannya yang paling krusial adalah disini bagaimana tenaga medis itu terutama juga dokter mata yang pemeriksaannya cukup dekat terhindar dari infeksi akibat pasien COVID-19 jadi menggunakan APD level 2 dan juga kita tetap melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP yang aman yang berikutnya adalah ternyata memang tidak hanya terjadi reaksi imunologi tetapi terjadi reaksi koagulasi koagulapati yang diakibatkan oleh korelasi infeksi dari COVID-19 dan konjuntivitis sampai saat ini juga beberapa kali dapat konsulan dari teman-teman sejawat masih menempati ranking teratas angka terjadi komplikasi pada mata manifestasi ocular manifestation paling banyak adalah konjuntivitis memang dan untuk kasus-kasus mukormikosis apabila jamur itu kita temukan sudah mulai lihat tanda-tandanya sebaiknya ditreatment dengan baik karena data mengatakan bisa mengurangi mortality rate terima kasih untuk kesempatannya terima kasih sudah berpartisipasi di acara ini stay safe baik terima kasih dokter Joseph atas presentasinya sangat menarik dan sangat bermanfaat serta informatif beberapa hal yang menjadi poin di sini adalah bagaimana update dari dari bidang mata itu sendiri ya untuk COVID-19 yang dicatat menjadi dua bagian anterior dan posterior di mana bagian anterior itu sendiri yang dijumpai paling banyak adalah yang pertama adalah konjuntivitis yang di mana gejala klinisnya itu khas sekali gambaran viral ya dok kemudian gambaran episkleritis juga walaupun memang kasusnya jarang ya reportnya ya tapi ada ya dok kemudian blefaritis dan dry eye yang disebabkan oleh adanya peradangan di orifisium kelenjar meibom kemudian di bagian posterior dibagi menjadi oklusi vaskular kemudian ada necrosis vitritis dan kemudian dalam bagian neuroophthalmology juga dan ternyata ditemukan juga gambaran akut dacrioadenitis dan yang paling terakhir dan untuk varian yang terakhir ya mukormikosis ya dok ya ya dok oke sebelumnya saya tanya ke audiens apakah ada pertanyaan untuk dokter Joseph silahkan mungkin di kolom chat atau mau bertanya langsung raise hand kepada dokter Joseph saya persilahkan oke oke saya bacakan dulu ya dok ini sudah ada pertanyaan nanti kalau belum ada pertanyaan saya juga akan bertanya nih sama dokter Joseph oke pertanyaan pertama dari Cynthia Evelyn apakah mukormikosis yang menyerang pasien covid-19 yang OTG menimbulkan gejala yang sama dengan pasien covid-19 yang bergejala terima kasih oke baik terima kasih dok terima kasih Cynthia untuk pertanyaannya definisi OTG itu pernah dikaji ulang ya apakah itu berkaitan dengan virulensi pada dengan pasien-pasien yang bergejala atau sampai yang dirawat ya jadi teman-teman dari PDPI juga atau dokter paru itu punya standarnya salah satunya adalah mereka mengklasifikasikan mild moderate sama severe tentu saja pasien-pasien dengan OTG pasti masuk dalam kategori mild bahkan yang virulensinya kecil sekali mungkin hanya beberapa mikron saja tentu saja inflamasi yang ditimbulkan itu bahkan tidak terjadi karena tubuh masih bisa kompensasi terhadap virus yang masuk hanya pada pemeriksaan PCR saja dia positif tetapi tidak ada gejala-gejala seperti umumnya kasus-kasus covid-19 saya rasa dengan kondisi imun yang imunokompeten gejala-gejala yang lain penyakit-penyakit yang lain ataupun secondary infeksi tidak timbul jadi memang itu tergantung dari daya tahan tubuh kalau pasien-pasien OTG sepengetahuan saya mungkin nanti kalau yang keliru tolong dikoreksi itu masih imunokompeten artinya tidak perlu dirawat tidak perlu membutuhkan perawatan yang ekstra tidak perlu oksigen dan lain-lain masih bisa isolasi mandiri seperti itu dok baik terima kasih dokter josep untuk cintia apakah cukup jelas jawaban dari dokter josep jadi tergantung imunnya itu sendiri dok dan sepertinya kalau tidak menimbulkan gejala berat juga manifestasi di mata juga hampir tidak ada dok oke apa ada pertanyaan lagi kalau belum ada dokter josep mungkin bisa sharing selama pengalaman dari covid pertama dari tahun 2019 yang di negara kita itu sendiri sejak maret muncul dan tetap kita berpraktek juga apakah pernah dokter josep itu mendiagnosis pasien dengan covid-19 tegak dari poli mata gitu atau yang sudah dengan covid-19 datang dengan manifestasi mata setelah beberapa hari atau dapat konsulan begitu bagaimana dokter josep ya baik dok sharing sedikit ya dok memang kalau dilihat prevalensinya lebih banyak dok kita dapat konsulan dari teman-teman sejawat yang lainnya ya dok jadi sudah didiagnosa covid-19 tegak dengan PCR itu ada komplikasi berupa mata merah dan kita visit pasiennya dan melakukan terapi tapi memang saya juga pernah punya dua pasien pengalaman dok jadi datang dengan keluhan mata merah dok konjunktivitis ya tidak ada keratokonjunktivitisnya hanya konjunktivitis saja kita visus juga masih baik tetapi memang sudah ada tanda-tanda follicular konjunktivitis nah disitu pasien memang tidak ada gejala tidak ada gejala seperti batuk hanya demam-demam sedang saja dok artinya subfebris saja informasi dari pasien dan saya curiga kemungkinan bisa saja arahnya ke covid-19 karena kita di era pandemi ya dok jadi saya meminta untuk staff dari polimata untuk melakukan pemeriksaan PCR pada pasiennya dirujuk dan ternyata benar sampai ke tempat di poli tenda itu dilakukan pemeriksaan dan ternyata PCR-nya antigen ya dok maaf antigennya itu positif nah saya bilang saya minta untuk dirujuk saja ke PCR kita tunggu hasilnya besok dan ternyata memang hasilnya besok itu PCR-nya positif jadi pasien datang ya keluhannya ringan-ringan saja dok karena merasa ya tidak ada keluhan yang berat sehingga saya harus memeriksakan diri ke teman dokter paru atau penyakit dalam saya keluhannya ya mata merah jadi ternyata ada juga dok rupanya keluhan-keluhan seperti itu dan kejadian seperti itu dok ya hampir kebelakangan ini gejala mata itu pada COVID-19 lumayan sering muncul ya dok kadang-kadang ada beberapa pasien juga yang sedang karantina karantina dan gejalanya ringan tapi dalam masa karantina tiba-tiba mengeluh ini mata saya kenapa merah oh berarti ya sekarang sudah muncul sudah mulai banyak gejala-gejala yang timbul di mata ya tapi memang umumnya yang ditemukan konjuntivitis ya dok ya ya betul dok oke kita lihat dulu ada pertanyaan lagi dari Brian Samuel Haryanto angkatan 2019 pertanyaannya apakah infeksi COVID-19 dapat menyebabkan kerusakan optik nerf sehingga menyebabkan penurunan visus oke ya terima kasih dok untuk ini pertanyaan dan juga Brian ya Brian saya coba bahas dari depan dulu bahwa optik nerf itu penyebabnya bisa terjadi kelainan macam-macam tapi yang paling sering ada dua Brian yaitu mekanik dan vaskular ya mekanik itu kita tahu adanya terjadi peningkatan tekanan bola mata sehingga terjadi abrasi pada papil nerfus 2 yang kedua adalah hiponutrisi juga terjadi sumbatan sehingga terjadi penipisan pada nerfus 2 itu bisa terjadi nah saya coba tarik garis ke bagian mana kalau tekanan bola mata inflamasi mungkin tidak masuk ya jadi masuknya ke koagulasi mungkin Brian jadi ada sumbatan di arteri yang memperdarahi papil nerfus 2 yang di dalam juga di pinggirnya juga terjadi sumbatan sehingga nutrisinya berkurang kalau terjadi kelainan di papil nerfus 2 itu lebih ke penglihatan perifer jadi lebih mengganggu penglihatan perifer Brian itu satu yang kedua adalah adanya defisiensi warna kalau untuk penurunan visus sendiri itu kita coba analogikan ke kasus-kasus glaucoma kasus glaucoma yang sudah advance pun kadang masih bisa penglihatan sentralnya masih bagus jadi masih 6 per 6 kadang-kadang 1,0 tapi penglihatan perifernya sudah hitam sudah gelap sama sekali jadi untuk terjadinya penurunan visus sentral memang visus itu ada dua ada visus perifer ada visus sentral kalau untuk visus sentral infeksi terhadap optic nerve itu tidak terlalu berpengaruh jadi lebih ke optik perifer lebih ke penglihatan perifer saja itu dok oke baik terima kasih dokter josep bagaimana brian apakah cukup jelas saya rasa melanjutkan isu mengenai tadi gangguan penglihatan covid dokter josep beberapa kasus pernah ada yang dikonsulkan dari sejawat lain dengan optik neuritis optik neuritis pasca covid tapi covidnya itu memang sudah berlangsung lama mungkin sekitar satu bulan nah itu dengan visus yang sudah kurang begitu baik dan informasinya itu sudah diterapi juga nah ini bagaimana apakah dokter josep pernah menemukan laporan atau kasus-kasus yang dokter josep mungkin temukan yang optik neuritis pasca covid ya kebutuhan yang belum pernah ya dok dapat neuritis optik paling banyak memang konjunktivitis dok tapi merujuk dari jurnal tadi sama ada juga literasi yang saya cantumkan memang bisa terjadi ya dok jadi dianggap sebagai optik neuritis saja diterapi dengan optik neuritis dan ada angkanya dok terjadi juga di beberapa literatur yang saya ambil juga saya baca saya lihat ada ada memang terjadi hanya kalau saya sendiri sih belum pernah dok belum pernah mendapatkan pasien-pasien dengan covid terus terjadi optik neuritis paling banyak memang rata-rata hampir bisa dibilang 90% konjunktivitis dok oke baik ya dokter josep terima kasih banyak atas presentasinya dan juga jawaban-jawabannya yang menjawab semua pertanyaan kita dari panitia waktunya sudah habis mungkin nanti kalau ada yang ingin bertanya boleh langsung menghubungi dokter josep dokter josep setiap hari ada di FTA dan di siloam baik saya kembalikan ke panitia untuk pemberian sertifikat kepada dokter josep terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih atas panduan dan seminarnya saya izin ambil screenshot dengan ambil screenshot dokter josep dengan sertifikatnya ya dok akan saya pandu satu dua tiga sudah dok apakah mau diambil sekali lagi dok fotonya boleh sekali lagi oke baik dok satu dua tiga oke sudah dok terima kasih banyak dok terima kasih dokter josep terima kasih dokter josep selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi seminar yang selanjutnya bersama dengan dokter helda selanjutnya untuk pembacaan CV dokter helda akan saya serahkan kembali ke dokter josep selaku moderator baik terima kasih sintia sesi selanjutnya akan diisi oleh dokter helda puspita sari beliau adalah alumni dari fakultas kedokteran universitas pelita harapan angkatan pertama 2001 lahir di madiun 23 april 1983 oh maaf 23 maris 1983 slide menyelesaikan pendidikannya di fakultas kedokteran universitas pajajaran untuk program spesialis mata di tahun 2012 hingga 2017 kemudian fakultas kedokterannya di uph dari tahun 2001 hingga 2005 kemudian sudah mengikuti pendidikan vaku emulsifikasi di ina SCRS tahun 2018 pengalaman bekerja beliau sekarang bertugas sebagai dokter mata di siloam TB Simatupang kemudian bekerja juga sebagai dokter mata di rumah sakit Anissa Tanggerang dan juga sebagai anggota dari Perdami Tanggerang dan anggota dari INA SCRS dan APA SCRS baik untuk berikutnya silahkan saya persilahkan dokter Helda untuk membawakan topik mengenai manifestasi Black Fungus pada COVID-19 patient ini kasus yang akhir-akhir ini terutama setelah muncul varian baru yang banyak ditemukan kita akan banyak mendengarkan paparan nanti ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chatbox siapkan juga pertanyaan-pertanyaan karena nanti kita akan gali lebih dalam lagi bersama dengan dokter Helda silahkan dokter Helda selamat malam terima kasih dokter Yosya Irma terima kasih juga atas waktunya saya dapat sedikit berbagi tentang Black Fungus ini ya ya kita langsung share screen aja ya mungkin ya ya terima kasih terima kasih atas kesempatannya untuk panitia dari disnatalis FKUPH dan juga untuk waktunya mungkin ini kita sekedar saling sharing mungkin nanti dari Dr. Josiah Irma atau Dr. Joseph bisa sambil ada mungkin kasus-kasus yang bisa di-share juga disini dok jadi ini sebenarnya adalah banyak kita temui di India apa sih black fungus ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru ya jadi sudah lama cuman memang pada kondisi pandemi COVID-19 itu di India pada periode yang kedua dia ada peak dari COVID-19 muncullah banyak ini kasus dari black fungus ini sendiri jadi dia tuh banyak di tanah kemudian di ada kayak kompos pupuk kompos kemudian dari makanan sayuran yang sudah busuk bahkan pada mukus dari kelenjaan mukus kita juga bisa dan untuk orang-orang dengan imunokompromise kasus dari black fungus ini sangat-sangat life-threatening untuk kasusnya memang banyak kita jumpai terakhir itu di India kalau untuk di Indonesia sendiri saya terus terang belum pernah menjumpai mungkin nanti kalau Dr. Josiah atau Dr. Joseph ada case bisa sekalian di-share jadi kasusnya memang cukup banyak pada saat pandemi yang terakhir yang ada peak di India ini dan menyebabkan kematian yang cukup besar juga dan ini seperti halnya suatu lingkaran setan ya kalau ada kondisi komorbi tertentu seperti diabetes dan kemudian dia terkena COVID-19 biasanya kan digunakan terapi steroid yang dosis tinggi nah pada saat itu steroid tersis tinggi akan meningkatkan kadar gula darah dan itu membuat si sistem umum tubuh juga semakin turun dan ini seperti berulang-berulang terus yang tidak akan pernah stop sebenarnya black fungus ini apa sih dia ini sebenarnya dari golongan subfilm mukorom nikotina dari order mukorales dan dia banyak dijumpai tadi yang sudah saya katakan di awal di tanah pada pupuk kompos debu-debu ataupun dari makanan-makanan yang busuk kemudian pada awalnya dia ditemukan pada tahun 1855 ditemukan di manusia dan pada tahun 1876 ditemukan adanya pulmonori mukormikosis untuk otopsi pertama yang ditemukan di tahun 1956 bagaimana terjadinya mukormikosis ini seringkali karena kontaminasi bisa dari peralatan medis yang digunakan seperti mungkin masker oksigen atau mungkin dari si ventilator atau penggunaan dari disposable alat-alat medis di rumah sakit yang mungkin untuk sterilisasinya juga agak kurang bagaimana diagnosanya dengan biopsi yang paling utama CT scan bisa membantu cuman tidak mengkonfirmasi berikut gambaran biopsi bisa ditemukan adanya ada gambaran seperti Hiva yang berpita-pita ada juga ditemukan Hiva di tumbuh udara dan ini adalah spora yang dewasanya dari si mukor itu mukormikosis mengenai kebanyakan seringkali memang karena dia cara penyebarannya ini dari inhale jadi memang seringkali dari sinus banyak ditemukan sinusitis ini nanti akan menyebar bisa kemana-mana bisa ke mata bisa sampai ke otak bisa sampai ke paru-paru bahkan ke jaringan-jaringan soft tissue juga bisa bisa pula menyebabkan suatu kondisi yang namanya trombosis ataupun kondisi infak makanya dia sering muncul kayak hitam-hitam di daerah mata kalau orang sehat bagaimana pada saat dia masuk mukormikosis dia akan difagocytosis oleh sel PMM penyebarannya cukup luas di berbagai belahan dunia ini kemudian ini adalah faktor-faktor risiko bagaimana terjadinya mukormikosis tadi yang sudah disebutkan di awal mungkin diabetes melitus memang paling banyak penggunaan antibiotika spektrum luas kemudian menurunnya jumlah neutrophil pada pasien-pasien dengan pemberian transplantasi organ tertentu karena dia harus menggunakan obat imunosepresan terus-terusan kemudian penggunaan steroid dosis tinggi pada pasien cancer trauma itu meningkatkan risiko terjadinya mukormikosis mekanismenya tadi yang paling banyak dia si jamur ini akan di-inhale kemudian dia akan ditangkap oleh sel-sel endotel ini dan nantinya dia akan merusak sel-sel neutrophil dari tubuh kita dan menyebabkan suatu kondisi sitokin storm sendiri dan membuat sel-sel ini jadi rusak untuk pasien covid-19 sendiri lebih-lebih lagi karena dia memang daya tahan tubuhnya juga tersupres ditambah juga penggunaan dari steroid dosis tinggi membuat penyebaran dari si jamur ini semakin hebat dan makin meningkatkan suatu kondisi sitokin storm itu sendiri ini tadi yang disebutkan jadi dia ada disregulasi dari imun tidak bisa untuk melawan si jamur yang masuk karena kita supres imunnya kemudian adanya peningkatan jumlah kadar besi di darah atau mungkin juga kontaminasi dan penggunaan steroid ini semua memicu suatu kondisi mukormikosis yang hebat pada pasien covid-19 gejalanya bisa macam-macam sinusitis yang memang paling banyak kemudian ke daerah muka bisa seperti ada kayak lebam hitam kemerahan bisa sampai ke area mukosa oral sampai ke kulit bisa sampai ditemukan paru-paru ada seperti riwayat pneumonia nyari dada kalau di mata sendiri kalau kita lihat penyebarannya dia biasanya lewat dari sinus mukosa sinus kemudian masuk ke area mata ataupun bisa ke parenkim otak penyebarannya bisa juga melalui pembelu darah dan ini menyebabkan infak dari jaringan necrosis yang luas bisa pula menyebabkan destruksi dari tulang di area sekitar mata kemudian bisa juga dia lari sampai ke area atas dan belakang dari si rongga mata melalui sinus etmoid melalui lamina papilase yang tipis masuk naik ke atas jadi orbital apex syndrome ke optic nerve bisa jadi suatu vision loss kemudian kalau dia memasuki area dari visura orbital superior bisa ada muncul gejala-gejala yang ada di situ seperti diprovia ophaloplegi kemudian kalau dia si gambar ini masuk ke sinus avernosus bisa jadi suatu vascular trulombosis bisa jadi suatu kondisi infak ini beberapa gambar yang saya dapatkan dari internet jadi ada seringkali dia kelopak matanya sudah dropping kemudian ini seperti lebam kayak dipukul karena memang tadi kondisi yang dia masuk ke sinus dan dia impact kemudian bisa sampai ada destruksi tulang seperti ini yang sangat hebat sekali sampai banyak push-nya dan bisa sampai seperti suatu sukonyuntiva bleeding juga dan kalau memang dia sudah menekan sekali pasti optic nerve juga ada gangguan untuk tadi diagnosa pasti memang dengan biopsi kita temukan adanya suatu jamur tapi kalau untuk biopsi kultur itu kan memutuh waktu jadi biasanya kita akan screening awal dengan menggunakan imaging CT scan ataupun MLI ini yang saya dapatkan dari jurnal April Juni 2021 jadi dia penyebaran dari sinus juga menyebar sampai ke area mata area mata sampai menonjol dan juga mengalami gangguan dari penglihatan treatmentnya secepatnya diperbaiki akan meningkatkan prognosis dengan menggunakan Amphotenisin B kalau seandainya sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan lagi mungkin perlu dipikirkan eksentrasi luas tapi kalau seandainya masih bisa mungkin kita bisa dengan debidemen luas sampai dengan area jaringan sekitarnya cukup bagus sehingga bisa tumbuh jaringan yang baru yang sehat pronosisnya tadi mungkin Dr. Joseph sudah sempat sebut bahwa angka mortalitasnya tinggi sekali 50-80% jadi memang secepatnya kita temukan secepatnya treatment insyaallah hasilnya akan semakin lebih baik bagaimana untuk konklusinya bahwa memang COVID-19 ini sudah menjadi dampak yang meluas pada dunia kita sekarang berbagai macam infeksi berbagai macam hal-hal baru mungkin kita temukan bahkan dari treatmentnya itu sendiri karena kita butuh untuk satu sisi monosupresan satu sisi ternyata membuat infeksi jamurnya ini makin meluas mungkin perlu kita lebih banyak bekerjasama dengan berbagai multidisiplin sehingga kondisi pasien bisa lebih baik tertangani dan semuanya dapat menjadi lebih baik terima kasih dok baik terima kasih dokter Helda informasinya sangat menarik banyak ilmunya terutama kasus black fungus ini muncul dan dia banyak sekali kasus yang dipublikasikan ketika varian delta di India terutama di India mungkin banyak sekali kasusnya beberapa laporan yang hingga saya lihat banyak laporan di Youtube para rekan-rekan di kursusnya yang di bidang rekonstruksi onkologi yang setiap hari lumayan banyak melakukan ekseserasi untuk menyelamatkan awa karena sudah cukup menyebar juga dan untuk patah laksananya angkotericin IV itu memang jadi langkah karena sulit juga ya karena permintaan yang cukup banyak nah betul sebelum kita masuk ke diskusi dokter helder saya mau bertanya dulu apakah di Indonesia sendiri ada laporannya ya dok ya mengenai kasus black humus ini di era covid terutama yang gelombang kedua itu ya dok ya yang pernah ada laporan yang black humus atau menuju ke black humus ini kalau cari cari itu laporan kasus di daerah Indonesia terus terang saya belum menemukan dok dan saya juga sampai sempat konsultasi dengan konsulant di Bandung mungkin pernah ada tidak kasus seperti ini karena kan kalau di India hype banget ya dok kalau kita kok kayaknya gak ada gitu kayak tenang-tenang aja gitu kan dok saya sampai bertanya-tanya juga ke Bandung gitu belum ada sih Alhamdulillah cuman mungkin sebenarnya kalau kasus mokormikosisnya sendiri udah ada sebelum dari si covid-19 ini ada cuman tidak yang sampai se-hype seperti di India karena kan kalau yang di India ini casenya beda ya dok dia kan dengan covid-19 semua imun tubuhnya lagi turun ditambah lagi dikasih steroid dosis tinggi kadang mungkin juga obat imun supresan wah makin jadi terus jamurnya dokter Josia sendiri ada ini pernah dapat tidak dok di silam dok kalau saya sih belum pernah dapat memang terus belum pernah cuma dari teman sejawat pernah ada yang melaporkan kasus selulitis orbita lumayan lumayan dapat kalau tidak salah dari teman-teman yang di daerah Jabar itu beberapa hari atau beberapa kali itu mereka melaporkan kenapa ini kok cenderung angka selulitis orbita lumayan naik mereka pun disitu khawatir apakah ini gejala-gejala black humus atau bagaimana gitu itu sih agak-agak tapi terapi bisa teratasi mungkin dokter Joseph ada share pengalaman dokter Joseph selama apa namanya ngobrol dari senter penjidikan yang dulu belum ditemukan juga di Jawa Tengah kejadiannya dan dari praktek selama ini juga belum ada syukur lah syukur belum ada dok karena memang mortality rate-nya cukup tinggi dan kalau pun ada pasiennya ya mungkin saya juga akan berkonsultasi bahkan mungkin kalau ini kondisi yang berat kita rujuk mungkin dok iya oke dokter Helda ini pertanyaan dari Brian Samuel Haryanto bertanya mengenai transmisi dari mukormikosis itu bagaimana dan bagaimana kami sebagai masyarakat umum dapat menghindari tipe fungus tersebut ya oke terima kasih untuk Brian ini pertanyaannya kalau transmisinya sendiri memang kan dia jadi dari spora ya spora jamurnya ini bisa terbang-terbang dari udara kita hirup bisa juga dari luka terbuka itu jadi dia dari peredaran darah juga bisa seperti itu dok jadi kalau misalnya kita mau menjaga supaya tidak terjadi kondisi ini ya lingkungan kita dibikin bersih jadi jangan sampai muncul ada jamur-jamur karena sebenarnya si black fungus ini sebenarnya jamur-jamur hitam yang nempel di tembok-tembok kita ini cuman dia jadi hype karena ya kondisi pandemi ini seperti itu dok jadi usahakan tidak ada kotoran-kotoran numpuk yang basah kemudian tidak ada bocor-bocor terus kemudian untuk kanaman juga dibikin yang rapi seperti itu sih dok lebih ke lingkungan mungkin sama daya tangan tubuh ditingkatkan ya intinya sih iya oke demikian Brian mungkin cukup jelas ya sebetulnya pun di bagian mata itu sendiri ya kita sih belum saya pribadi ya dok belum pernah dapet ya untuk black fungus di mata itu kecuali jamur-jamur ulkus ya jamur-jamur benar-benar itu sih kita sendiri belum pernah saya pribadi ya selama dari pendidikan pun belum pernah mungkin dokter Helda atau dokter Joseph atau mungkin pengalaman dari sejawat yang lain mungkin ada yang pernah dapet gimana dok saya juga belum dok saya juga belum saya lebih bersyukur sih kalau emang ini belum ada betul sekali karena memang saya sendiri kalau dihadapkan pada punya pasien seperti ini juga saya bingung ini terapi juga sulit ya sulit kita dapatkan jangankan untuk black fungus ya ampoterisin untuk lukus saja kita sulit gitu ya ulkus ulkus karena jamur pun sendiri sulit kita terapi ya kalau sudah bom macam-macam karena keterbatasan setiaan ya yang di tempat kita pun begitu juga mungkin di senter-senter pendidikan besar juga tidak tidak seindah textbooknya yang kita banyak sekali keterbatasannya kalau di negara lain bagaimana dokter Helda mungkin yang kita tahu selama ini kan di India banyak apakah apakah memang ya mungkin seperti kita tahu mungkin faktor lingkungan di India ya dengan kepadatan penduduk cukup tinggi dengan hijen yang kurang apakah memang itu faktor utamanya atau juga ada di ada apakah ada report di daerah lain ya mengenai black fumus ini gitu dok ada sih tadi saya mungkin sempat buka powerpoint ya bisa share screen lagi gak ya tadi ya oh setelah gak bisa share screen lagi ya bisa ya oke sebentar ya jadi ini yang saya dapat dari jurnal jurnal dia tahun 2021 bulan Oktober ini masih lumayan baru dok jadi memang kalau mana dia tadi ya penyebarannya seperti ini lumayan banyak juga sih di dunia oh iya lumayan banyak ya ya cukup banyak jadi memang sebenarnya hampir di semua belahan dunia ada ya cuman tergantung dari ya kebetulan mungkin kemarin lagi tinggi-tinggi ya jadi langsung banyak semua jurnal case muncul dari sana karena memang kan yang habis gelombang kedua di sana hebat sekali tuh sepertinya langsung terapi mungkin segala macem ditembak semuanya akhirnya jamurnya naik dan muncul lah kondisi ini iya cuman sebenarnya kalau basically sebenarnya ini banyak di Eropa saya juga lihat Eropa mungkin ya karena menu Eropa mungkin cukup luas juga kali ya jadi sebenarnya dia gak murni yang di satu tempat tapi lebih menyebar ya kalau saya lihat sih dari si jurnal ini dia bilang ini jurnal tentang mucormikosis dari Elsevier Public Health Emergency Collection sih yang saya dapat ini Dr. Irma Halo ini sinyal saya jelek atau sepertinya Dr. Josia Irmanya sedang nge-lect suaranya dari tadi kedengeran kondokan oh iya 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 jadi seperti itu sih kalau untuk case dari dunia sendiri sih seperti ini gak cuman yang beberapa daerah saja cukup banyak karena emang sebenarnya jamurnya ini ada di sekitar kita dan kita bisa menghirupnya juga cuman dari kondisi tubuh masing-masing kalau kondisi tubuh kita cukup kuat kita imunnya bagus biasanya dia akan dibunuh sendiri oleh si sel-sel kita yang pintar ini seperti itu terima kasih banyak dokter Helde atas penjelasannya sudah cukup jelas untuk sesi tanya-jawabnya sudah habis dok mungkin selanjutnya akan saya lanjutkan ke sesi pembagian sertifikat untuk screenshotnya akan saya bantu pandu satu dua tiga baik akan saya ambil satu kali lagi dok fotonya satu dua tiga sudah dok apakah dokter ingin di foto sekali lagi dok sudah cukup terima kasih terima kasih dok atas sesinya sama-sama terima kasih juga diajak untuk ikut ngobrol di disnatalis UPH ini selanjutnya akan saya lanjutkan ke dokter Josianya apakah sudah ada di room Cynthia saya ada di room tapi saya pakai device yang satu ini jadi saya nggak ada background nih Cynthia nggak apa-apa dok nggak pakai background baik selanjutnya saya akan screenshot ya dok dengan dokter Josia rumah sebagai moderator untuk memberikan sertifikatnya oke saya ambil fotonya satu dua tiga oke sekali lagi dok satu dua ya sudah dok terima kasih banyak dok atas pandu terima kasih banyak sesi kedua tadi menutup acara kami hari ini selanjutnya para peserta diharapkan untuk mengisi post test yang akan saya kirimkan melalui chat zoom sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat saya kirimkan sekarang juga linknya di post test karena post test akan ditutup hari ini 11.59 selanjutnya untuk pembagian sertifikat akan dilakukan di grup whatsapp maka dari itu saya harap bagi para peserta untuk tidak lift grupnya terlebih dahulu sebelum menutup acara mungkin akan saya minta para peserta untuk menyalakan kamera karena selanjutnya adalah sesi foto bersama pada para peserta diharapkan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu bagi teman-teman yang mau ikut foto boleh nyalain dulu kameranya boleh sambil rapi-rapi rambutnya oke bila tidak ada lagi yang mau menyalakan kameranya maka akan saya langsung screenshot dari sini aja dari slide 1 1 2 3 oke slide selanjutnya 1 2 3 slide ketiga 1 2 3 slide keempat 1 2 3 slide kelima 1 2 3 dan slide terakhir 1 2 3 oke sesi foto-fotonya sudah selesai dan acara kami juga sudah selesai hari ini sebelumnya saya pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja terima kasih semuanya sudah hadir hari ini caranya sudah selesai apabila ada kegiatan yang ingin dilanjutkan sudah diperbolehkan terima kasih banyak semuanya terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati